Intro Aldi Tahir dan Dewi Persik pernah menikah pada Agustus tahun 2008, tapi kemudian bercerai di akhir September 2009. Intro Lebih dari 10 tahun perceraian mereka, Aldi dan DP kini pun belak-belakan mengenai kisah rumah tangganya yang hanya seumur jagung. Hal itu terungkap di channel Youtube milik Dewi Persik yang diunggah Senin 15 September 2020. Meski berstatus mantan suami istri, Aldi dan DP terlihat akur. Salah satu yang disinggung adalah soal alasan Aldi Tahir menikah dengan Dewi Persik. Maklum, saat itu sempat muncul pernyataan dari DP kalau Aldi menikahinya karena untuk taruhan. Intro Sementara, Aldi Tahir sendiri kepada wartawan mengatakan kalau menikahi DP karena numpang tenar. Meski tak menampik dua alasan tersebut, Aldi mencoba meluruskan. Intro Namun, Aldi Tahir memastikan ia menikahi Dewi Persik karena mencintai pelantun bintang pentas ini. Tapi saat itu, usia mereka sangat muda ketika menikah. Aldi 24 tahun, sementara DP 21 tahun. Saat itu juga, Aldi baru saja putus dengan mantan kekasihnya Nadia Vega. Intro Selain itu, Dewi Persik juga mengungkap saat mereka menikah, Aldi Tahir dikelilingi banyak perempuan cantik. Hal itu pun membuat DP cemburu. Kini, meski telah bercerai, Dewi Persik maupun Aldi Tahir tak menyimpan dendam. Malah mereka berusaha untuk saling berkomunikasi untuk menjaga silaturahmi. Intro Terima kasih telah menonton!